Intro Baik, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dan mirsaku dan sebelum kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ardianto barangkali Habibana bisa melengkapi tentang alasan tadi bagaimana dengan alasan toleransi agar kita bisa menikah beda agama Baik, Bismillahirrahmanirrahim Makasih Ustaz Agung dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah Jadi, saya berikan satu contoh Saya punya teman, teman saya itu pastor Teman Dan kami berteman sudah lama Ya kemudian dalam satu kesempatan terus dia minta tolong sama saya Karena ada kerabatnya yang terhambat karirnya Karena atasannya yang muslim mungkin melakukan sesuatu Saya bantu dia Dan akhirnya dia berhasil Jadi artinya tidak dihambat Saya nasihati atasannya Kalau memang ini haknya ini silahkan diberikan Itu toleransi Berikutnya saya punya masalah dengan rumah saya Ada rumah saya itu tersangkut Ada seorang yang menghambat Artinya mau ngambil Dan dia beragama Kristen Saya minta tolong sama teman saya yang pastor tadi Dia bantu Berhasil Kami bersahabat Kami bersahabat Tapi saya tidak pernah mengajak teman saya yang pastor itu ke masjid Sebagaimana dia pun tidak pernah mengajak saya ke gereja Yang kedua Saya juga punya teman orang Hindu Setiap kali saya berkunjung ke Bali Mengunjungi majelis Rasulullah SAW Dalam cabang Provinsi Bali Itu saya berkunjung ke dia Dalam satu kesempatan Terus dia bilang Habib Ayah saya sakit Boleh enggak minta didoain sama Habib Terus obatnya apa Terus saya bilang sama dia Ini serius minta doa dari saya beli Saya bilang gitu ya Di orang Bali You serius Kenapa? Karena saya tahu Habib orang baik Terus saya berikan Ada beberapa hal yang harus dia lakukan Sembuh ayahnya Bukan main dia tambah baik sama saya Dan seterusnya Saya punya teman orang Tionghoa Dia Konghucu Lalu dia ngundang saya untuk Latihan treadmill di rumahnya Saya lakukan itu Tapi saya enggak pernah ngajak dia untuk ke masjid Sebagaimana dia juga tidak ngajak saya ke pura Atau saya ngajak Apa namanya Dia ngajak ke kelenteng Atau dan sebagainya Kalau dia memang ngobrol soal Islam Saya tanggapi Itu namanya toleransi Mas Agung Jadi kita bedakan Jangan sampai nanti mentang-mentang Islam Terus kita enggak mau berinteraksi Sama yang non-Muslim Nah itu berarti enggak benar itu Karena Rasulullah Islam itu tetangganya ada yang Yahudi Dan sebagainya Tapi dalam kasus tadi soal pernikahan Beda agama tadi Ini beda Anak-anakku sekalian Tadi Abah Raudul Bahar Sudah menceritakan tentang kaitan dengan anak Ini saya ingin sampaikan Ini bagi yang belum nikah Mixed marriage ini masalahnya terus Enggak akan selesai 2004 itu saya diundang ke Australia Saya dakwah di seluruh negara bagian di Australia Kecuali Darwin dan juga Tasmania Sampai ke Auckland, Brisbane, Adelaide dan sebagainya Dari semua ketika saya ceramah itu Pertanyaan paling berat Masalah keluarga disana soal mixed marriage Ini tolong perhatikan Artinya yang jadi masalah bukan orang Islam aja Orang Kristennya juga jadi pusing gitu Misalnya satu contoh Setelah nikah Karena masih awal nikah segala macam Bulan madu Syahrul asal bahasa Arab Nanti lama-lama Syahrul basal Bulan bawang Baru mulai kelihatan itu Ada hal-hal yang gak pas Kita menyesuaikan Kebiasaan di keluarga non muslim itu Kalau ulang tahun ada wine Kemudian sekali dua kali Dia nolak Gak boleh dong Setelah sekian tahun Terus pasangannya bilang Bisa gak kamu minum wine sekali aja Ngahormatin keluarga saya Kan jadi masalah akhirnya Dalam satu kesempatan yang lain Ini mixed marriage juga ngadu ke saya Ibunya dari apa namanya Dari istrinya yang non muslim ini Suka makan Mohon maaf Makan babi panggang Kemudian itu biasa Karena memang boleh Di dalam agama mereka Nah terus Saya nolak terus Dalam satu kesempatan Terus si pasangannya Istrinya bilang Ini ibu saya Mbok ya dimakan sekali aja Ngahormatin ibu saya Jadi masalah Jadi sekali lagi Kalau kita nikah itu Kita bukan hanya nikah sama orang itu Nikah sama keluarganya Nikah sama kerabatnya Kemudian kita ngurusin anak Wah bib anaknya bisa dibagi dua Kalau anaknya dua Kalau anaknya satu Jadi jangan kita Dalam hal yang sudah Seluruh agama menyepakati Itu gak boleh Di Kristen gak boleh Di Hindu juga gak boleh Pokoknya Satu agama Tiba-tiba kita merasa Lebih pintar dari itu Akhirnya kita Jadi masalah Dan terus menerus Sampai di kemudian hari Wallahualam Ternyata sangat pelik Daripada yang kita bayangkan ya Betul Baik Selanjutnya kami bersilakan Kepada Bapak Ardianto Silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Nama Ardianto Sebagai dosen Pada program studi Teknik informatika Di Universitas Pamulang Saya juga tergelitik dengan judul itu ya Jadi Masalah perkawin-perkawin ini Indonesia ini kita tahu Sangat heterogen juga Semua agama itu ada di sini Kecuali ya Negara Islam itu jelas itu ya Jadi kemungkinan kita Berinteraksi dan bersentuhan Dengan agama lain Pasti ada Terutama tadi ada kecantikan Kekayaan dan sebagainya Nah pertanyaan pertama itu Sejauh mana tanggung jawab orang tua ini Kalau memang terjadi Mix wedding ini Artinya Percampuran apa namanya Kawin tapi agamanya berbeda Itu yang pertama Pertama saja Pak Satu saja Oh satu saja Oh iya Silahkan Karena masih banyak yang ngantri Pak ya Ngantri ya Pak ya Mohon maaf Pak Ardianto Pertanyaan pertama pun ini Juga bisa menghabiskan segmentasi ini Silahkan Abah dijawab Dengan mixed marriage tadi Empat belas setengah abad yang silam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Di dalam salah satu hadisnya Yang artinya setiap bayi yang lakir Dalam keadaan fitrah Suci dan bersih Maka sesungguhnya kedua ibu bapaknya lah Yang menjadikan anaknya sebagai Yahudi Yang menjadikan anaknya sebagai Nasroni Dan yang menjadikan anaknya sebagai Majusi Karena ibu dan bapaknya Tidak begitu mendalami ajaran agama Islam Sedangkan ajaran agama Islam Bisa hadir secara sempurna ke dalam diri kita Apabila ada lima perkara Yang itu tidak bisa dipisah-pisah Yang pertama yang disebut dengan imania Yang ini adalah merupakan Yang pertama yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita pelajari dan untuk kita amalkan Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikoni Yang pertama yang diwajibkan kepada kita adalah Ma'rifat, iman, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua adalah ibadah Tidak cukup kita dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bila tidak diikuti dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Setelah kita punya iman, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masih belum cukup Tapi mu'amalah Makan, minum kita harus daripada sumber yang halal Sehingga memberikan makan, minum kepada kita Suam, istri kita dan anak kita Ini penting dicari dari jalan yang halal Karena Rasulullah pernah bersabda dalam salah satu hadisnya Kullu lahmin nabata min haramin fanaru awlabi Setiap daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram Api neraka Lebih utama baginya nanti di akhirat Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanan yang didatangkan dari cara yang tidak halal Minuman yang didatangkan dari cara yang tidak halal Ini akan membuat kepada orang yang memakannya Akan terjadi sebuah perubahan Begitu Sehingga ketika marah Ia marah Karena makanan yang halal naik kepada mulutnya Matanya akan merah Makanan yang tidak halal akan merubah matanya Makanan yang tidak halal akan merubah tangannya Makanan yang tidak halal akan merubah kakinya Oleh karenanya kalau ada KDRT sekarang Pastikan bahwa itu dari makanan yang tidak halal Yang diberikan kepada istri Dimakan oleh suami Diberikan kepada anak Kemudian yang keempat adalah Dalam pernikahan kita harus benar Wallahi agamati tidak akan hadir secara sempurna Kalau kita tidak menikah Dengan cara-cara yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang tahu terhadap kehidupan kita itu Baik di dunia mumpen kelak di akhirat Siapa? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatur dalam kehidupan rumah tangga Harus berdasarkan aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala Berarti Allah yang paling tahu Bagaimana kehidupan rumah tangga yang bahagia Yang mulia Baik di dunia mumpen di akhirat Yang terakhir adalah akhlak Maaf, Abah ingin sampaikan sebuah cerita Pernikahan kurang apa pernikahan Fir'aun dengan Siti Asyah Fir'aun punya harta yang banyak Kedudukan yang tinggi Tapi Fir'aun tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memaksa seorang yang cantik Tadi Lijamaliha Namanya Siti Asyah Dipaksa Karena tidak ada yang bisa melarang Terhadap Fir'aun Aku punya harta, aku punya kekuasaan Maka dinikahlah itu yang namanya Siti Asyah Tapi ternyata Asyah dapat mempertahankan kesucian agamanya Muru'ah agamanya dalam dirinya Maka diletakkan dalam satu riwayat Fir'aun Laknatullah alaih Ketika ingin tidur dengan Siti Asyah Oleh Allah Dijaga Siti Asyah Sedih jaga-jaganya Sehingga Siti Asyah Belum pernah bisa disetubuhi oleh yang namanya Fir'aun Sampai akhir hayatnya Sehingga Fir'aun Belum pernah Sehingga Siti Asyah Sampai akhir hayatnya adalah Dalam keadaan gadis Ini orang yang mempertahankan kesucian agamanya Akan dipelihara oleh Allah SWT Di dunia dan di akhirat Masya Allah Luar biasa sekali Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi Dan tentu saja Masih menyimpan satu lagi pertanyaan untuk Anda Selepas pesan-pesan berikut ini Damai Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa